Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Jalan Spi. Di video kali ini, Jalan Spi akan merangkum sebuah film yang berjudul Langsuil. Film yang disutradarahi oleh Osman Ali ini dibintangi oleh Hana Delisa, Firdaus Nedzaman, Safi Kyle, dan beberapa artis lainnya. Film yang dirilis pada tahun 2018 ini menceritakan tentang sekumpulan anak remaja yang hendak akan berlibur di salah satu pulau, dimana saat setibanya di pulau itu, mereka semua mendapatkan teror menyeramkan dari hantu penunggu pulau tersebut. Lalu bagaimana kelanjutannya? Mari, kita bahas. Di awal film kita diperlihatkan dengan dua orang nelayan yang hendak akan pulang setelah selesai memancing yang dimana pada saat itu mereka berdua terlihat ketakutan ketika melewati rawa-rawa. Dalam upaya untuk menghilangkan rasa takutnya, mereka berdua pun bernyanyi yang lalu tiba-tiba terdengar suara nyanyian wanita dari jauh sana. Mereka yang ketakutan pun, lalu datanglah sosok hantu yang melintas di atas mereka, dimana hal itu membuat mereka berdua akhirnya harus pingsan. Scene kemudian beralih dengan sekumpulan anak remaja yang hendak akan berlibur di suatu pulau. Remaja tersebut terdiri dari enam orang, yaitu diantaranya Azlan, Zaman, Udin, Eron, alias dan Kamal. Saat di perjalanan, Udin menceritakan tentang sebuah mitos langsuir, dimana mereka semua menyimaknya dengan rasa penasaran. Yang lalu Kamal memberitahu kepada kawan-kawannya tentang mitos jika hantu langsuir tersebut bisa berubah menjadi wujud wanita cantik dengan cara menancapkan paku di kepalanya. Mendengar hal itu, Zaman pun tertarik dengan apa yang diceritakan oleh Kamal. Namun beda halnya dengan Eron, dimana ia sama sekali tidak memperdulikan tentang mitos langsuir tersebut. Singkat cerita saat mereka melewati rawa, muncul ular yang terjatuh di atas perahu mereka. Segera Azlan pun menghampirinya dan membuang ular itu dari perahu yang ditumpangi oleh mereka. Tidak lama setelah itu, datang Pak Akob yang merupakan layan sekitar menghampiri perahu mereka, dimana Pak Akob bertanya tentang arah tujuan mereka yang lalu Zaman menjawabnya jika mereka hendak akan menuju pulau anak langsuir. Mendengar hal itu, Pak Akob pun terlihat marah dan melarang mereka untuk pergi ke sana. Hal itu dikarenakan jika pulau tersebut terdapat banyak setan dan merupakan sarang dari hantu langsuir. Namun Udin membantahnya, jika apa yang dibicarakan oleh kawannya itu hanyalah sebuah candaan. Saat sesampainya di sebuah pulau, tiba-tiba Azlan melihat penampakan langsuir, yang lalu Azlan pun hanya menghiraukannya dan segera bergegas mendirikan sebuah tenda. Tiba di malam harinya, mereka semua terlihat bergembira, sedangkan Azlan yang baru saja selesai melaksanakan sholat, tiba-tiba hantu langsuir itu muncul kembali. Segera Azlan pun menghampirinya dan mengatakan agar untuk tidak mengganggu mereka. Namun tidak lama kemudian, datang kawan-kawan Azlan yang mengagetkan dirinya. Saat di tengah malam, Azlan yang sedang memainkan alat musik suling, tiba-tiba ia dihampiri kembali oleh sosok langsuir yang mengamati dirinya. Azlan yang mencoba memberanikan diri, ia pun mengikuti arah sosok tersebut yang menuju ke salah satu goa. Saat tiba di dalam goa, Azlan pun menanyakan alasan langsuir itu yang terus mengamati dirinya. Kemudian hantu langsuir yang bernama Suri pun menjawab, jika alasan ia menampakkan dirinya kepada Azlan, yaitu dikarenakan ia menyukai sosok Azlan ketika pertama bertemu. Dan bahkan Suri juga mengatakan, jika ia sangat senang ketika mendengar suara alunan suruling yang Azlan mainkan. Tidak lama setelah itu, tanpa disengaja Kamal bersama Zaman, melihat Azlan yang tengah mengobrol dengan seorang wanita cantik di dalam goa, yang lalu Zaman bersama Kamal pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Sedangkan itu Suri menawarkan kepada Azlan, untuk ikut terbang bersamanya menuju sebuah tempat puncak batu, yang dimana setelah sampai di sana, Azlan dibuat terpukau dengan sebuah pemandangan yang sangat indah. Saat keesokan harinya, terlihat Zaman sudah mempersiapkan alat berupa paku, dimana hal itu untuk ia tancapkan kepada sosok langsuwir, bahkan Zaman juga memiliki sebuah rencana, dimana jika paku tersebut berhasil ditancapkan, maka ia akan bercinta dengan sosok langsuwir tersebut. Ketika mendengar hal itu, Sontak Azlan pun menolaknya, dimana saat itu Zaman dan Azlan terlibat sebuah pertangkaran. Tiba di malam hari, mereka semua telah bersiap untuk melancarkan aksinya, dimana Zaman memaksa kepada Azlan untuk membanggi langsuwir tersebut, menggunakan seruling miliknya. Azlan yang terpaksa pun, akhirnya ia mulai memainkan seruling itu, dan di saat bersamaan datang hembusan angin kencang yang membuat mereka semua ketakutan. Ketika mereka hendak akan kembali menuju tenda, tiba-tiba Kamal melihat penampakan dari atas pohon, yang lalu penampakan itu mengeluarkan cairan hitam yang mengenai wajah Kamal. Saat di tengah malam, Suri memanggil Azlan dengan sebuah nyanyian, dimana Azlan yang mendengarnya pun segera menghampiri asal suara tersebut. Namun Zaman yang mengetahui jika Azlan akan bertemu dengan langsuwir itu, ia pun membangunkan kawan-kawannya untuk mengikuti kemana Azlan akan pergi. Sementara itu Suri dihampiri oleh kakaknya sendiri, yang bernama Dewi, dimana Dewi mengatakan kepada Suri, untuk menjauh dari manusia dikarenakan Dewi mengetahui, jika manusia memiliki niat jahat untuk mendekati dirinya. Namun Suri membantahnya, jika Azlan bukanlah orang seperti dengan apa yang dikatakan oleh kakaknya itu. Tidak lama kemudian, terdengar suara seruling dari Azlan, yang menandakan jika ia memanggil dirinya. Namun Suri yang hendak akan menemui Azlan, ia ditahan oleh kakaknya itu, yang dimana lalu kemudian Suri memohon kepada kakaknya untuk mengizinkan dirinya, menemui Azlan yang terakhir kali. Dan tidak lama setelah itu, akhirnya Dewi pun menyetujui adiknya tersebut, untuk bertemu dengan Azlan. Singkat cerita, Suri pun bertemu dengan Azlan, dimana saat itu Azlan mengatakan kepada Suri, untuk tidak menampakkan dirinya di hadapan kawan-kawan Azlan. Hal itu dikarenakan, jika kawan-kawannya itu memiliki niat jahat, namun Suri yang telah jatuh cinta kepada Azlan, ia pun mengatakan jika dirinya merasa aman berada di dekat Azlan. Sementara itu, Zaman dan yang lainnya dibuat kebingungan, mencari keberadaan sosok Azlan, yang lalu mereka memiliki sebuah rencana untuk berpencar, yang lalu tidak lama kemudian, Udin, Aaron, dan Alias yang tengah dalam proses pencarian, ia melihat sebuah bangunan yang dimana saat mereka mendekatinya, terlihat ada yang bergerak dari atas pohon. Lalu Udin melihat sebuah rambut menyeramkan, yang berada di atas pundak Alias. Mereka yang kini ketakutan pun, segera lari menuju tenda, dan saat sesampanya di sana, sosok menyeramkan itu muncul kembali. Saat Azlan hendak akan mengantarkan Suri pulang, ia pun dilarangnya yang dimana Suri mengatakan, jika tempat itu bukanlah dunia dari Azlan. Sedangkan Zaman bersama Kamal, yang melihat Suri tengah bersama Azlan, mereka berdua pun segera melancarkan aksinya dengan Kamal yang menendang Azlan, dan Zaman yang menancapkan paku ke kepala Suri. Yang lalu Suri terlahan mulai berubah, menjadi sosok menyeramkan. Dan di saat bersamaan, datanglah Dewi yang menyerang Zaman dan Kamal. Azlan yang melihat kejadian itu pun, ia segera membuat Suri pergi dalam upaya menyelamatkan diri. Saat tiba di dalam goa, Suri meminta kepada Azlan, agar ia menancapkan paku itu lebih dalam. Hal itu Suri lakukan supaya ia bisa tetap bersama Azlan, sekaligus agar dirinya terlepas dari rasa sakitnya. Segera Azlan pun menancapkan paku itu lebih dalam, dan perlahan sosok Suri pun berubah menjadi manusia, yang lalu ia meminta Azlan untuk segera meninggalkan Suri, agar Dewi yang sedang marah tak membunuh dirinya. Namun Azlan yang tak ingin meninggalkan Suri sendirian, akhirnya mereka berdua pun bersembunyi dari kejaran Dewi. Di saat Udin, Aaron, dan Alias sedang bersembunyi, datanglah Dewi kembali meneror mereka, di mana kali ini, Alias dibawa oleh Dewi terbang, sementara itu zaman yang berada di Rawa-Rawa, ia dihampiri oleh Dewi yang telah berubah wujudnya menjadi wanita cantik. Zaman yang tergoda dengan buayan Dewi, di saat mereka hendak akan bercinta datanglah Kamal yang melihat sosok Zaman tengah bersama sosok menyeramkan, dan di saat Kamal meneriaki Zaman, ia pun tersadar dan melihat wanita yang di depannya telah berubah menjadi wujud menyeramkan. Tiba di pagi hari, Alias pun terbangun dari tidurnya, dan ia menyadari jika dirinya sudah berada di atas pohon, sedangkan Udin bersama Aaron yang mengetahui jika Elias masih hidup, mereka berdua pun segera bergegas pergi dari tempat itu, namun saat mereka hendak akan pergi, mereka semua dibuat kebingungan dengan perahu yang ditumpanginya, tiba-tiba saja sudah menghilang. Lalu datanglah Kamal bersama Zaman, yang dimana pada saat itu Udin dan Kamal terlibat sebuah pertangkaran, Kamal yang merasa jika semua ini adalah ulah dari Azlan, namun Udin membantahnya jika semua peristiwa yang mereka alami merupakan perbuatan dari Kamal juga Zaman. Namun Aaron mencoba menenangkannya, dan ia mengatakan agar mereka semua fokus untuk mencari jalan keluar dari pulau tersebut. Sedangkan itu Azlan tengah membantu membersihkan Suri, yang wajahnya sudah berlumuran darah, yang dimana pada saat itu Suri mengatakan kepada Azlan, jika selama paku itu masih menancap di kepalanya, maka ia akan tetap bisa bersama dengan Azlan. Bahkan Suri juga memberitahu kepada Azlan, jika hanya diri Azlan lah yang dapat mencabut paku tersebut dari kepala Suri. Namun Azlan yang mencintai Suri, ia pun tak ingin mencabut paku tersebut. Hal itu dikarenakan jika Azlan ingin tetap hidup bersama Suri untuk selamanya. Setelah menghabiskan waktu bersama Suri, terdengar suara kawan-kawan Azlan yang memanggil namanya, mendengar teriakan itu, Azlan pun berpamitan kepada Suri, dan ia mengatakan jika dirinya akan kembali di saat malam hari nanti. Saat mereka berada di tenda, Udin melihat diri Zaman yang tengah dipeluk oleh hantu menyeramkan, yang lalu datanglah Kamal, dan menanyakan kepada Udin tentang apa yang terjadi. Kamal yang melihat Zaman dengan sikap menjanggalkan, ia pun mencoba menghampirinya, yang lalu tiba-tiba rupanya sosok Zaman kerasukan dan mulai menyerang Eron. Udin yang melihat peristiwa itu, ia pun memukul Zaman hingga tak sadarkan diri, yang lalu kemudian Kamal menyerang Udin, yang dimana hal itu kembali membuat mereka berdua terlibat sebuah pertangkaran, dan kembali menyalahkan satu sama lain. Seingkat cerita ketika di tengah malam, Udin yang hendak akan melihat sosok Zaman, tiba-tiba hantu itu muncul kembali yang membuat Udin ketakutan. Namun saat Udin mengintip dari balik tenda, ia melihat sosok hantu tersebut tengah membawa Zaman, segera ia pun membangunkan Kamal, yang lalu kemudian Kamal memutuskan untuk pergi mencari Zaman sendirian. Saat dalam proses pencarian, Kamal melihat Zaman yang lalu tiba-tiba, sosok Zaman pun menyerang dirinya. Udin, Aaron, dan Alias yang berada sedang menyusuri Goa, mereka semua dikagetkan dengan sosok Dewi yang tengah membawa Zaman dan Kamal. Segera mereka pun bersembunyi, yang lalu kemudian muncullah Azlan yang mengaget-aget mereka, yang lalu ia mengatakan kepada mereka, jika dirinya sedang bersembunyi bersama Suri dari kejaran Dewi. Tidak lama kemudian, terdengar nyanyian Suri yang dimana ia bersedih, jika Azlan tak kembali menemui dirinya. Singkat cerita, Azlan dan yang lainnya pun segera melaksanakan sholat, sedangkan itu Zaman tersadar dan melihat kawannya yaitu Kamal sudah meninggal. Tiba keesokan harinya, Udin dibuat terkejut dengan kemunculan sebuah perahu yang tiba-tiba saja sudah berada di depannya. Sementara itu Zaman yang telah keluar dari goa, tanpa disengaja ia berhasil menemukan tempat persembunyian dari Suri. Zaman yang masih bernapsu ingin bercinta dengan langsuir pun, ia segera menghampiri Suri yang dimana pada saat itu Suri berhasil melawan Zaman dengan sebuah batu karang yang ada di sampingnya. Tidak lama kemudian, Suri pun segera lari melewati tebing yang curam dalam upaya untuk menemui Azlan. Zaman yang masih berupaya untuk mengejar Suri, akhirnya ia pun berhasil menemukannya, yang lalu di saat Zaman hendak akan melancarkan aksinya itu, tiba-tiba datanglah Azlan yang mencegahnya. Tidak lama setelah itu, terjadi pertengkaran di antara Azlan dan Zaman. Azlan yang kewalahan menghadapi kawannya itu, di saat Zaman hendak akan melemparkan batu ke arah Azlan, datanglah Dewi yang menjarang Zaman hingga ia terlempar ke sebuah batu yang membuat dirinya tewas. Setelah peristiwa itu, Dewi yang telah mengetahui tempat persembunyian mereka berdua, Suri pun meminta kepada Azlan untuk dicabutkan paku yang ada di kepalanya. Hal itu dikarenakan, jika Suri tak ingin kakaknya itu membunuh Azlan dan kawan-kawannya. Namun Azlan menolaknya, karena ia telah berniat membawa pergi Suri untuk dijadikan istrinya. Dengan perasaan yang sedih, Suri menjelaskan jika alam Azlan dan dirinya berbeda, sehingga hal itu membuat Azlan dan Suri tak bisa bersatu. Azlan yang menyadari hal itu, akhirnya dengan berat hati ia pun mencabut paku yang ada di kepala Suri. Saat di pagi hari, Suri yang telah menjadi sosok langsuir kembali, ia pun sangat bersedih karena harus berpisah dengan Azlan kekasihnya. Sementara itu saat dalam perjalanan pulang, Azlan diberitahu oleh Pak Akob, jika para warga tengah mencari keberadaan mereka semua. Lalu Azlan menjawabnya, jika dirinya telah pergi dalam waktu tiga hari, namun Pak Akob memberitahu kepada mereka, bahwasannya Azlan bersama yang lainnya telah menghilang satu bulan lamanya. Di akhir film kita diperlihatkan, dengan Azlan yang tengah memainkan seruling hampir setiap harinya, hanya untuk mengenang kekasihnya itu bernama Suri, dan film pun berakhir. Nah, jadi itulah rangkuman dari film Langsuir, film yang berdurasikan 98 menit ini, memiliki alur cerita yang dimana sosok langsuir bernama Suri, mencintai seorang lelaki bernama Azlan, dimana pada saat itu, hubungan mereka semakin dalam, namun pada akhirnya Suri dan Azlan harus berpisah, dikarenakan dunia mereka yang tak sama, sehingga membuat cinta mereka tak bisa bersatu. Oke teman-teman, sekian di video kali ini, Jalan Sepi mengucapkan terima kasih, kepada penonton yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Saya Jalan Sepi, sampai jumpa di video lainnya.